Bah, rambut lu jelek banget dah. Itu jelek, Bet, rambut lu. Gua cukur, ya. Jelek banget. Jelek banget, itu. Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Bang, gue Abi Gue Abi, bang Bang, rambut lu jelek banget dah. Tau, Bang. Itu jelek, Bet, rambut lu. Pake topi, Bang. Jelek dari mana? Kan rambut lu ditutup tuh pake topi. Pasti jelek, kan? Gak kayak dia nih, kan rambutnya bagus. Makanya gak ditutupin. Karena rambut lu kan jelek tuh pasti. Makanya pake topi, kan? Coba buka, Bang, rambut lu. Gua cukur, ya. Jelek banget. Gue mau bener, Bang. Jelek banget, gitu. Emang apa sih? Di samping ada, Bang. Ada, emang? Ada di sana. Ada, tapi ada. Ada, emang. Rambutnya kayak lu jelek. Jelek. Segini kayaknya nih. Segitu? Kan ini rambut lu kan cuman segini cuman diberesin dikit duang, Bang. Gak mau lu? Enggak, enggak, enggak. Dia aja nih. Coba gue liat dia di mana nih. Ada, Bang. Di samping itu, Bang. Namanya siapa? Namanya Idral. Idral. Rambutnya panjang? Ada panjang. Oke, Bang. Thank you, Bang. Iya, sama-sama, Bang. Kita cukur nih dia nih. Assalamualaikum. Mana yang namanya Idral? Kenapa? Gue, Bang. Mana, mana? Gue, gue. Wah, bener. Rambutnya jelek banget. Jelek banget rambut lu. Keganggu ya? Mata lu keganggu. Banget sih. Keganggu kan mata lu kan? Bawahnya tuh agak kriwil-kriwil. Kering kan rambut lu. Gatel. Gatel kan? Kena-kena mata. Iya. Jualan kopi kan? Bikin latte, kena mata tuh rambut lu tuh. Wah, tremor gue langsung. Iya kan? Keganggu kan? Kadang ada tuh yang rontok-rontok. Iya. Di kopi lu keganggu kan? Kustomer suka marah tuh. Iya, suka ada komplain. Ah, oke. Gue beresin ya rambutnya. Gue lagi jam kerja, Bang. Jam kerja lu ya? Iya. Oke. Gue tunggu lu bikin kopi selesai. Gue cukurin lu di luar. Gimana? Gue hape ini sih. Tenang. Udah lu terima jadi aja. Bagus banget rambut lu. Bakalannya bagus. Lu, gue bikin model kerten. Lu tau kerten nggak? Tau sih. Nah. Suka nggak lu sama modelnya? Suka, tapi. Kita sikat aja deh. Ya, udah keganggu rambut lu jelek. Iya, oke. Oke. Gue tunggu di luar ya. Yaudah, oke. Oke. Gue tunggu di luar. Siap. Gue kelarin satu. Kelarin, kelarin. Udah selesai kan kerjanya? Cuman. Kita sikat. Oke. Keganggu gue ngeliat rambut lu. Jelek banget. Kalau kayak gini kan enak nih. Lu bikin kopi, nggak keganggu. Ya kan? Jadi. Lu lo ngelatih, fokus. Kalau misalkan jadi gue ngapus gimana? Kalau lu nggak puas, gue gantian. Lu yang ngerajian rambut gue, oke? Oke. Iya. Ini gondrong udah berapa lama lu? Gue. Lima bulanan lah, Bang. Kenapa nggak potong rambut? Bingung sih sebenarnya mau model apa. Soalnya sekarang-sekarang gitu-gitu doang, Bang. Modelnya? Iya. Gitu-gitu doang tuh gimana? Bosenin. Boleh? Ngebosenin aja. Pengennya kan dimuletkan ya. Cuman belum gondrong banget lah. Belum gondrong banget jadinya. Belum gondrong banget. Lu nunggu sampe gondrong. Cuman kebetulan lu nawarinnya kerten. Oke. Kayaknya oke sih. Oh, kamu tau kerten ya? Tau dong. Cuman kebetulan gue belum pernah nyobain tuh rambut. Kita cobain. Paling gue nggak motong banyak sih. Gue motong cuman 40% dah dari panjang rambut lu. 40%? Oke. 30% dari panjang rambut lu. Jadi rambut lu ini kan panjang ya. Terus juga kayaknya kalau lu gue bikin pendek tuh. Lu juga nggak pede ya. Nggak pede, katro. Soalnya Bang. Nggak pede kan? Dan rambut lu ini kalau misalkan gue bikin pendek atau rapi. Dia nggak akan maksimal rapinya. Akan beratakan-beratakan lagi. Oke. Jadi gue bikin lu model pertin. Supaya lu nggak butuh produk atau stylingnya nggak harus rapi gitu. Natural aja. Apalagi lu juga kan barista tuh. Barista kan nggak yang kaku lah ya. Yoi, harus santai pak. Iya, harus nyantai rambut lu. Gue nggak lama kok. Paling 3 jam gue nyugurin lu. Wiset. Nama lu hidral? Hidral. Aneh ya nama lu ya? Aneh pak. Aneh? Cuman pemberian orang tua. Jadi oke oke aja lah. Bagus, bagus, bagus. Iya. Yang lu tuh siapa sih sebenernya? Gue itu utusan dari Lord Jule. Ijul Man Salon. Lu tahu nggak? Saingannya brand sebelah bukan sih? Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Bukan. Nggak ada saingan. Oh ada saingan. Nggak ada. Kita nggak punya saingan. Nggak ada tuh yang kenceng di mulet-mulet juga tuh. Oke. Gue tahu tuh. Cuman gue nggak ada sih saingan. Dan gue sama tim gue tuh. Atau anak-anak gue tuh. Dan termasuk Jule. Nggak pernah punya saingan sih. Oke. Cuman emang kayak resah aja sama rambut-rambut manusia-manusia yang berantakan. Yang seenggaknya ada beberapa persen lah. Gue kontribusi buat ngerapain rambut-rambut masyarakat Indonesia dan dunia. Wuuuh. Lu ada nggak sih referensi rambut yang paling lu suka nih dari public figure? Atau artis siapnya? Atau pemain bola atlet lah. Atau siapnya gitu. Ada nggak sih? Oh, gue ada inspirasi. Anak band gitu. Siapa referensi lu? Ariel Noah. Keren. Dia pernah kesebar kan tuh ininya? Apa itu? Nomor HP-nya. Oh, nomor HP. Maksudnya pernah kesebar lu? Apa-apa-nya? Takut salah ngomong gue. Kenapa lu suka Ariel Noah sih? Kenapa dah? Simple sih, Bang. Nggak, masjid gua bukan rambutnya. Orangnya lu suka Ariel Noah. Oh, jelas. Karyanya lah. Oh, karyanya. Oh, lu suka Noah ya? Lu suka. Suka banget lah. Karena lagunya? Iya, lagunya. Itu lebih tepatnya sih. Lirik sih lebih tepatnya. Lirik? Lirik lagunya. Bukannya bagusan Dewa, lirik? Wah, enggak. Dewa kan bagus juga lirik lagunya? Enggak. Ya, bagus. Apa? Cuman kan selera ya. Selera ya. Kalau itu selera lah. Jadi nih, rambut lu ini kan kering ya. Kering banget nih rambut lu nih. Kalau misalkan dia habis sampoan, otomatis kalau lu polosan nih, nggak pakai produk, dia akan ngembang. Lu ngerasain nggak kayak gitu? Habis sampoan pasti ngembang. Ayy. Iya kan? Bener banget, Pak. Lebih baik sih lu kalau lu mau mengurangi ngembang ya. Pertama, pasti kan model rambut dari dulu ya. Iya. Polanya segala macem itu pasti gua atur supaya nggak terlalu ngembang. Oke. Gua kurangin volumenya. Tapi, di samping itu juga lu harus butuh produk. Produknya itu biasanya ada serum, ada hair tonic. Meskipun hair tonic bisa bikin ngembang, cuman seenggaknya akar lu jadi kuat. Oh. Apalagi dari pakai hair tonic, lu pakai serum. Oke, Idral. Kita udah di penghujung pertemuan nih, Idral. Untuk ngebagusin rambut lu. Yang tadinya berantakan. Oke. Gua bikin jadi lebih enak ya dilihatnya. Gitu. Boa banget. Dan yang pasti sih tujuan gua untuk lu biar nggak terganggu dikerjaan lu jadi terselesaikan gitu. Yoi. Oke. Oke, siap. Mudah-mudahan lu kuas ya. Udah tau belum modelnya gimana? Aduh, belum. Belum tau. Belum. Belum liat nanti di Youtube. Modelnya gimana, oke? Oke. Siap. Oke buat temen-temen yang punya kenalan untuk rambutnya biar gua razia. Yang tadinya rambutnya berantakan, gondrong, atau ngeganggu aktivitasnya, bisa kasih tau di kolom komentar di bawah biar gua razia. Supaya kayak Idral gini. Sebelumnya kerjaannya keganggu karena rambutnya kena mata, sekarang udah nggak kena mata lagi nih. Jadi kerjanya lancar harusnya ya. Lancar. Yoi. Lu udah tau modelnya kayak gimana kan? Belum? Belum. Bagus nggak kira-kira modelnya? Bagus sih harusnya. Harusnya bagus ya? Harusnya sih bagus. Bagus banget. Harusnya bagus. Modelnya kerjain. Karena rambutnya kering dan harusnya nggak perlu pakai produk sama sekali. Ketika lu mau pakai produk pun paling pakai powder. Supaya looknya bisa natural ya, Idral. Ya, betul. Oke, sampai jumpa lagi di razia rambut selanjutnya. Gua Abi Gusmas dan gua Idral. Jangan lupa tonton video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax